Welcome to Labertroops, hari ini kita akan mereview Pokepla Eevee. Pokepla atau Pokemon Plastik adalah lini mainan Bandai yang merupakan model kit plastik dari seri Pokemon. Hari ini yang kita review adalah Pokepla Eevee yang merupakan seri ke-42. Seperti apa model kit ini? Mari kita simak reviewnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe ke Dimas Lebor ya. Kalau udah, mari kita mulai. Terima kasih telah menonton! Untuk aksesorisnya, Pokepla Eevee hanya punya faceplate atau wajah alternatif yang tersenyum seperti ini. Cara mengubahnya pun mudah. Kita hanya harus melepas kepala Eevee, melepas bagian wajahnya, lalu menggantinya dengan faceplate alternatifnya. Untuk penggunaan stiker, Pokepla Eevee termasuk minim. Di bagian mata, warna putih ini adalah stiker. Di faceplate yang senyum, lidah Eevee adalah stiker, tapi bagian mulutnya itu adalah part merah terpisah. Bagian dalam telinganya juga stiker. Telapak kaki depannya juga ada stiker, tapi nggak gue pasang. Dan di kaki belakangnya juga ada stiker. Untuk artikulasinya, Eevee ini punya beberapa titik artikulasi dan lumayan oke kalau menurut gue. Pertama ini telinganya adalah ball joint. Bisa diputar 360 derajat. Kiri-kanan sama aja. Lehernya pun juga ball joint. Bisa diputar 360 derajat. Nah, dan bagian bulu di lehernya itu cuma nyangkut aja ya. Hanya nyangkut aja. Jadi bisa digerakin, mengikuti pose. Dan masing-masing ini bisa diangkat. Sedikit sekali. Seperti ini, sedikit. Segini. Segini. Bagian depannya. Maksimal segini. Bagian belakangnya. Bagian belakangnya hampir nggak bisa ya. Hampir mentok. Artikulasi ekornya, ini juga ball joint. Dan di bagian dalemnya ini ada artikulasi juga. Jadi bisa ke atas. Maksimal segini. Ke bawah. Copot. Ke bawah. Seperti ini. Agar lebih mudah untuk artikulasi kaki. Bagian depannya ini. Dia punya double joint di sini. Jadi bisa ke atas maksimal segini. Dan bisa ke depan. Maksimal segini. Ke belakang. Nah, gitu aja. Kiri-kanan sama aja. Untuk kaki belakangnya, kedua-duanya. Itu bisa muter 360 derajat. Tapi nggak bisa ke samping. Karena dia hanya male to female joint. Overall, artikulasinya sih sangat oke. Secara detail, Pokepla Eevee ini memiliki tampilan yang sangat manis. Terutama jika dirakit dengan clean build dan membersihkan napark atau sisa potongan dari runernya. Perakitannya pun relatif mudah. Bahkan bisa dirakit tanpa perlu melihat buku manual sama sekali. Untuk penggemar Eevee, pasti nggak bakal kecewa dengan model kit ini. Oke, selebri-dubs. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe dan like video ini ya. Dan akan ada review lainnya ke depannya. Oke? Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye. selamat menikmati